Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Sebagai peserta OPOP 2021 Mewakili dari Pondok Pesantren Mip Tahul Ulum Dan selain jadi guru ngaji Saya sebagai pembina di urusan ekonomi dan usaha pesantren Pondok Pesantren Mip Tahul Ulum Pesantren ini berdiri padat 1975 Yang bertempatan di Nusun Cikareo Desa Ciacar, Kecamatan Ciculang, Kabupaten Pangandaran Dengan luas 640 meter Dan jumlah santri 60 orang Berbagai tingkatan Pangud, RA, SD, dan SMP Yang dipimpin oleh Kiai Haji Ishak Parin Ada pun ilmu-ilmu yang dipelajari dari mulai Ikro, Quran, Tilawah, dan Kitab Kuning Dari Pikih, Tauhid, Tasawub, dan lain-lain Dan seperti ilmu kemasyarakatan Dipelajari Bahkan sampai ilmu ekonomi yang mulai dikembangkan Nah inilah lokasi Pondok Pesantren Mip Tahul Ulum Selanjutnya saya mau mengupas sekilas usaha pesantren Yaitu membuat makanan ringan Seperti kue kering, lumering, atau biasa disebut lumpia kering Lumpia kering ini beraneka rasa Dari mulai original, pedas, ekstra pedas Lumpia coklat, lumpia udang Kenapa memilih usaha aneka lumering Atau lumpia kering ini Karena lumering ini Merupakan cemilan Atau makanan Yang sangat-sangat diterima Di berbagai kalangan masyarakat Dari yang muda Sampai yang tua Dan Alhamdulillah Sebagai aset Usaha pesantren Untuk rencana ke depan Insya Allah Selain lumering Seperti makanan-makanan khas pengandaran Yaitu seperti opak, ranginang, dan lain-lain Dan untuk target pemasaran Kita melakukan online Ataupun offline Saya sangat berterima kasih Kepada keluarga Dan sesepuh pondok pesantren Miptahul Ulum Atas segala bentuk kekurangannya Semoga santri Dan pesantren Santrinya bisa mandiri Dan bisa Mensejahterakan Masyarakat Yang terakhir Saya mau menyampaikan Bahwa pesantren Dan hasil ekonominya Terkait perizinannya Sudah ada Namun Masih banyak Lagi permasalahan Yang dihadapi Terkait permodalan Karena modal yang dipakai ini Juga itu hasil dari Kerjasama Dengan masyarakat Lingkungan Untuk itu Saya berharap Kepada Bapak Ryoan Kamil Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Melalui program Di OPOK 2021 Pesantrenya Miptahul Ulum Bisa lolos Dan bisa Mendapatkan akses Permodalan Sehingga Usaha ini Dapat Berkembang Dan semakin banyak Mampaatnya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh